Pihak Israel mengatakan bahwa serangan peluru kendali dari Libanon telah menewaskan seorang warga sipil Israel di bagian utara negara tersebut. Hal itu mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa Beirut akan diubah menjadi Gaza, yakni jika pasukan jihad Islam Hezbollah memulai perang habis-habisan. Dilansir dari Al-Jazeera pada Jumat 8 Desember 2023, Militer Israel mengatakan pada Kamis lalu bahwa pejuang dari kelompok Syiah Libanon melakukan serangan anti-tank di Israel Utara. Ada pun diketahui Hezbollah yang mendukung kelompok Palestina Hamas, mengatakan salah satu serangan dari 11 serangan yang dilakukan pada hari Kamis lalu menargetkan barak Israel di Matar, yakni sebuah desa yang berbatasan dengan perbatasan Libanon. Sementara itu, tentara Israel mengatakan bahwa jad-jadnya menyerang pusat komando dan kendali Hezbollah sebagai tanggapan atas serangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Meski begitu, belum jelas abakah komentar Netanyahu ada kaitannya dengan serangan terbaru dari Hezbollah. Sebagai informasi, stasiun penyiaran publik Israel, yakni Khan, mengatakan bahwa pria yang terbunuh adalah seorang petani dan layanan ambulans negara tersebut juga mengatakan dirinya berusia 60 tahun. Pada Kamis 7 Desember lalu, Hezbollah sendiri mengatakan serangan tersebut adalah untuk mendukung warga Palestina di Gaza. Seperti diketahui, konflik Israel dan Palestina dimulai pada 7 Oktober setelah serangan mematikan Hamas ke Israel Selatan yang disusul serangan udara dan darat secara besar-besaran Israel di jalur Gaza. Sejak saat itu, Israel dan kelompok-kelompok bersenjata di Libanon Selatan sekitar 200 km atau 124 mil dari jalur Gaza, khususnya Hezbollah, sering terlihat baku tembak melintasi perbatasan Israel dan Libanon yang dipatroli oleh PBB. Menurut pihak berwenang di wilayah tersebut, telah lebih dari 17.100 warga Palestina telah terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober. Sementara, Israel mengatakan bahwa sejumlah korban tewas dari pihaknya mencapai sekitar 1.150 orang. Ada pun berdasarkan perhitungan dari AFP, lebih dari 110 orang tewas di sisi perbatasan Libanon sejak Oktober. Sebagian besar adalah pejuang Hezbollah dan lebih dari selusin adalah warga sipil. Sedangkan Israel mengatakan enam tentara dan juga tiga warga sipil Israel tewas di daerah tersebut.